Oke, ulang cubu-cubu. Nah, teman-teman, banyak yang bertanya ke aku, teman-teman, Bang, bagaimana bang jadi sosio Barca, jadi member Barca resmi, dan bisa memberikan hak petisinya terhadap misalnya ada suatu gejolak di Barcelona. Contohnya tragedi Bartomeu bersama Barcelona, teman-teman. Kan ada tuh pengumpulan petisi untuk menjatuhkan Bartomeu. Jadi, petisi yang dikeluarkan itu nggak sembarangan orang, guys. Beberapa orang pilihan dan tentunya apakah mereka sudah terdaftar resmi ke Barcelona. Nah, jadi, teman-teman, di sini bakalan aku jelaskan apa itu sosio ataupun kalau dalam bahasa Katalannya, Sochi, teman-teman. Kalau bahasa sederhananya banget sih, member resmi ataupun orang-orang yang sudah memegang kartu resmi berkaitan tentang FC Barcelona, teman-teman. Jadi, kita langsung menjelaskan apa sebenarnya sosio itu, teman-teman. Jadi, kalau di Katalan, teman-teman, ataupun di Barcelona, kalau teman-teman pernah menonton ke Barcelona langsung, baik itu hanya setahun sekali ataupun beberapa kali ataupun memang tinggal di Spanyol, nah, di sana itu, guys, kita bakalan sering melihat orang berkumpul rame-rame gitu, guys. Berkumpul baik itu di bar, restoran, cafe, ataupun kalau di Indonesia, warkop-warkop, ya itulah, kan. Nah, di sana bakalan sering kita jumpakan. Bahkan kalau kita misalnya datang ke Barcelona, kalau misalnya wisatawan sendiri keluar dari hotel, kemudian makan sendirian, itu agak aneh, guys, dilihat. Karena biasanya di sana, di Barcelona, guys, banyak penuh dengan obrolan, penuh dengan, ya, berbicara-berbicara terkait sepak bola, kehidupan, dan sebagainya. Berkumpul di bar, restoran, seperti yang aku sampaikan tadi, teman-teman. Jadi, untuk di tahun 2020 ini, sosio resmi, member Barca resmi yang terdaftar, yang diakuin secara resmi oleh Barcelona, sebanyak 141.000 member ataupun sosio, guys, ya. Nah, di sini, tiap tahun bisa berubah, guys, banyak faktornya. Nah, jadi, guys, sosio ataupun member ini sangat berpengaruh untuk Barcelona, guys. Jadi, pertama-tama, guys, di Barcelona ini tidak bisa seorang Sheikh Mansur seperti Man City tiba-tiba membawa uang segoni ataupun setronton ataupun lebih satu rumah uang tersebut. Itu nggak bisa untuk membeli Barcelona, guys. Itulah keistimewaan FC Barcelona, guys. Karena di FC Barcelona, kalau kita ibaratkan sebuah negara, FC Barcelona ini demokratis. Nah, salah satu contohnya, pemilihan presiden itu, Presiden Bartomeu, contohan, teman-teman, ya, ataupun presiden-pemilihan presiden nantinya, yang memilih itu siapa? Sosio ataupun Sochi di FC Barcelona. Ibaratnya itulah rakyat-rakyat dalam satu negara. Nah, jadi demokrasi banget, guys. Ya, kalau misalnya membernya ataupun Sochi yang milih itu, ya, itu yang dipilih, ya, mau gimana lagi? Makanya, ayo adaptar jadi Sochi ataupun Sosio Barcelona. Eh, ini endorse, nih. Nah, jadi, guys, ini makin rame setelah petisi yang terjadi kemarin. Itulah makanya nggak semua bisa menjadi member. Walaupun teman-teman pecinta Barca, itu nggak bisa asal memberikan petisi. Udah disaring oleh Barcelona, guys. Nah, kemudian jika ada keputusan-keputusan darurat, keputusan-keputusan penting, itu Dewan dapat meminta referendum. Contohnya seperti kasus Bartomeu. Itu yang pertama. Kemudian ada, guys, Dewan meminta referendum. Contohnya, penggantian logo FC Barcelona. Itu udah jelas tidak diterima. Kemudian, yang kedua, pembangunan ataupun renovasi stadion. Dan itu disetujuin, guys. Nah, selain secara hak politik, dalam tanda kutip, kita bisa mendapatkan banyak fasilitas lainnya. Nah, misalnya tiket promosim, tiket-tiket pertandingan Barcelona, diskon di megastore Barcelona langsung. Dan itu, ya, banyak sih hal-hal yang berpengaruh, hal-hal yang bermanfaat ketika kita mendapatkan Sochi ataupun menjadi member Barcelona, guys. Kemudian selanjutnya, guys, bagaimana kita menjadi sosio resmi FC Barcelona? Jadi, ada dua cara resmi, guys. Yang pertama dulu kita bahas. Pertama, kita harus terlebih dahulu menjadi Carnet de Compromis. Carnet de Compromis ini, guys, membutuhkan tiga tahun terlebih dahulu. Ya, kalau bisa bahasa sederhana, guys, ya. Carnet de Compromis ini, kita dilihat dulu komitmen kita, loyalitas kita terhadap FC Barcelona dengan belum begitu banyak banget fasilitas yang bisa kita dapat dari Carnet de Compromis sesuai statuta FC Barcelona, teman-teman. Selama tiga tahun, kemudian kita tetap melakukan pembayaran juga dengan kartu Carnet de Compromis tersebut, teman-teman. Itulah dilihat loyalitas kita. Apakah memang hanya hasa-hasaan saja? Apakah memang serius? Tiga tahun ini, teman-teman, tidak ada cara untuk melewatinya. Tapi nanti, aku jelasin di akhir, penting banget nih. Apakah bisa nggak tiga tahun untuk resmi menjadi sosio FC Barcelona? Nanti aku bahas di akhir, guys, ya. Kemudian, bagaimana cara mendaptar Carnet de Compromis ini, teman-teman? Kalau teman-teman pernah nonton FC Barcelona, guys, pasti kenal dengan kantor OAB. Oficina de Atencio al Barcelonista, teman-teman. Nah, itu merupakan kantor yang memang tempat ADML, administrasi untuk menjadi sosio atau member Barcelona. Nah, OAB itu letak di mana, guys? Di sudut Travesera, Les Korts, and Aristides Mailol. Nah, jika teman-teman melewatin gerbang dengan ada tulisan fotonya Benfingut. Ya, Benfingut, ya. Bacaan tulisannya, guys, ya. Ya, kalau misalnya salah, bacaanku secara konotasi bahasa, maafin, guys, ya. Benfingut. Nah, kemudian itu belok kanan di belakang Bartapas. Nah, apakah selama pandemi ini pindah lokasi? Nggak tahu, guys, ya. Karena kan belum ke Barcelona lagi. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan kartu Carnet de Compromis langsung di kantor OAB tersebut yang sekarang harganya per tahun sekitar 144 euro, guys. Nah, 144 euro itu berapa, bang? 2.400.000, kurang lebih, guys. Pertahun, kita melakukan pembayaran terhadap Carnet de Compromis. Cukup relevan lah kalau pecinta Barcelona. Nah, kita harus memperbaharuin kartu ini, guys, setiap tahun antara 1 Juni dan 30 Oktober. Nah, itulah yang sulitnya member-member sosial-sosial Sochi-Sochi yang berada di luar Barcelona. Kalau misalnya di Eropa, masih mudah, ya. Bisa berkunjung setiap tahun ke Barcelona. Kalau misalnya di Asia dan sebagainya, itu sangat sedikit, ya. Sochi-Sochi yang berkumpul ataupun bergabung di FC Barcelona karena jarak yang begitu jauh untuk datang ke Barcelona untuk membayar uang. 144 euro selama 3 tahun, teman-teman. Setelah 3 tahun kita memegang Carnet dan Compromis, kartu komitmen lah kurang lebih, teman-teman, ya. Kita bisa menjatangi lagi OAB tadi, Oficina de Atensio al Barcelonista. Nah, di OAB tersebut, kita meminta kepada pihak ADM-nya, administrasi, untuk menjadi socio on spot secara resmi. Dan kita langsung bisa melakukan dan mengeluarkan hak dalam pemilihan Presiden Barcelona. Itu keuntungan, guys, ya. Luar biasa, sih. Dan nggak hanya sekedar aku fans Barcelona. Aku ingin Bartomeu out. Aku pengen Laporta menjadi Presiden. Aku pengen Jordi Fahri menjadi Presiden. Aku ingin Victor Pan menjadi Presiden. Aku ingin Sapi kembali. Ya, salah satunya kebijakan-kebijakan sosial, apa yang maunya dia pilih, itu sangat berpengaruh untuk Barcelona. Dan makanya harus daftar. Endorse lagi, nih, kayak, guys, ya. Menurut situasi resmi, guys, Carnet The Compromise itu tiga tahun komitmen pertama menurut statuta yang seperti yang aku sampaikan di awal, statuta Barcelona, guys, ya. Tidak memiliki hak untuk menjadi anggota. Yang secara khusus ditetapkan oleh statuta klub, guys. Jadi, ya, komitmen sekedar komitmen aja, guys. Dilihat loyalitasmu. Apakah kau sungguh-sungguh? Apakah kau memang kecinta Barcelona? Demikian, guys. Kita lanjut, ya. Yang cara kedua, ini cara paling mudah, guys. Cara paling, ya. Paling mudah, lah, pokoknya, guys. Yaitu bagaimana bergabung dengan aliansi supporter Barcelona yang berada di seluruh dunia ada. Contoh nyata, guys. P-nya Indo-Barsa Indonesia. P-nya Indo-JKT. P-nya Indo-Medan. P-nya Indo-Palembang. P-nya Indo- sekitar daerah-daerah, teman-teman. Nah, cara itu paling mudah. Nah, itu nggak harus datang ke Barcelona, guys. Untuk langsung mendaftar menjadi Carnet The Compromise selama 3 tahun terlebih dahulu. Nah, di sini, kalau misalnya teman-teman ambil contohnya, P-nya Indo-Barsa. Itu teman-teman langsung mendaftar ke P-nya Indo-Barsa. Nah, nanti selama 3 tahun teman-teman udah komitmen, ya ada juga ya, melakukan pembayaran juga. Tetapi tergantung supporter ataupun komunitas supporter teman-teman. Berapa yang ditetapkan oleh komunitas supporter teman-teman. Misalnya 200 ribu, ya 200 ribu kita bayar untuk menjadi anggota tetap di komunitas P-nya Indo-Barsa, teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian setelah 3 tahun berlalu, teman-teman menjadi apa ya, anggota di komunitas P-nya Indo-Barsa, nah teman-teman bisa mengajukan, beritahu nih, kepada Presiden P-nya Indo-Barsa, teman-teman. Nah, di situ teman-teman, bahwa teman-teman ingin menjadi sosio. Nah, ini lebih gampang teman-teman kan. Nah, kemudian, Presiden P-nya Indo-Barsa tersebut bakalan menghubungin FC Barcelona dan mereka bakal memeriksa berkas-berkas kepali ditasan dokumen teman-teman. Nah, kemudian jika semua itu sudah terverifikasi oleh FC Barcelona, nah, FC Barcelona bakalan menunggu teman-teman untuk datang ke OAB. Yang OAB tadi, yang seperti yang aku sampaikan di awal tadi, teman-teman, kantor ADM untuk membuat member ataupun sosio atau soci, teman-teman. Ini tinggal teman-teman apakah ingin datang ke OAB tersebut atau tidak. Nah, kalau misalnya teman-teman datang, nah, itu teman-teman bisa menjadi langsung sosio on spot seperti metode sebelumnya. Karena ini lebih terjangkau dan lebih murah dan lebih nyaman dan lebih nggak merepotkan kalau misalnya kita tinggal jauh dari Barcelona. Kenapa? Karena di sini teman-teman secara biaya, nah, misalnya kita langsung datang on the spot di OAB Barcelona kita membayar 144 euro. Nah, kalau kita mendaftar di PENYA Indobarsa, teman-teman tanya ke presiden ataupun pengurus komunitas PENYA Indobarsa, bang, berapa bang bayar untuk menjadi anggota FC Barcelona? Kemudian, nanti di situ teman-teman tanya apakah ada uang pembayaran untuk tahunan, bulanan, atau bagaimana? Itu tergantung sistem komunitas FC Barcelona, teman-teman ya. Nanti teman-teman tanya, metode PENYA ini teman-teman jauh lebih nyaman karena tidak ada persahatan untuk datang ke Barcelona. Tinggal kita mendaftar ke PENYA Indobarsa 3 tahun, ikutin syarat semuanya, teman-teman. Nah, kemudian banyak pertanyaan nih, apakah ada cara untuk menjadi seorang sosio tanpa melewatkan 3 tahun menunggu? Nah, di sini guys, ada, tapi jarang. Nah, siapa orang-orang tersebut? Jika teman-teman memiliki anggota keluarga, misalnya suami, saudara laki-laki, sepupu, ataupun kerabat-kerabat dekat guys ya, yang sudah masuk di FC ataupun sosio Barcelona, itu kemungkinan bisa guys ya, dipotong dari 3 tahun kita menunggu yang mungkin 1 tahun, 2 tahun, dan lebih singkat lah, kurang lebih seperti itu guys ya. Tapi jarang guys, tapi jarang, tapi jarang. Nah, yang selanjutnya, apakah ada batasan untuk menjadi sosio Barcelona? Tidak ada batasan. Misalnya, anak di bawah 6 tahun guys, itu gratis untuk menjadi sosio atau member FC Barcelona. Kalau misalnya umur 6-14 tahun, yang tadinya 144 euro per tahun, itu setengahnya mereka bayar. Dan, cukup jelas. Apakah teman-teman berminat menjadi sosio FC Barcelona? Nah, menarik juga ya. Apakah ini endorse? Apakah ini bahkan ditonton oleh penya Indobarsa juga? Oke lah. Kalau suka, kalian video ini sudah apa-apa yang kalian lakukan. See you in the next video. Bye.